Halo semuanya, kembali lagi sama aku Gaung Prada Jadi ini adalah vlog tentang perjalanan aku Dan juga bapak ibu aku menuju ke... Kemana ayo, ada yang bisa nebak gak? Ya bener banget, aku mau ke Blitar Mau ke rumah saudara jawabku Nah ini aku berangkat, itu masih pagi banget Dan itu aku berangkat pas hari Sabtunya Jadi kalau orang-orang yang lebarannya hari Sabtunya masih sholat id Karena aku kan lebarannya hari Jumat Nah makanya aku berangkatnya pas besoknya gitu Dan itu masih sepi banget Terus cuacanya juga mendung gitu, dingin banget Beneran Tapi di sana tuh, mana mana ya? Tapi di area selatan, itu tuh cerah banget gitu Jadi Alhamdulillah kita sampai Blitar Itu gak kehujanan Ikutin terus perjalanan aku ya Nah ini kita udah setengah perjalanan Ini kalau gak salah tuh masih tulung agung gitu Masih masuk jalur tulung agung Disini udah cerah banget Dan disini udah mulai ada orang-orang yang mau berkunjung ke rumah-rumah gitu Mau nyatuh rohing gitu Ya satu dua Terus ini juga ada mobil-mobil juga Padahal tadi pas pagi tadi itu Beneran sepi Sesepi itu kayak Jalan nih pribadi gitu loh Eh terus Kita hampir dulu ke Alphamart Karena beneran capek dan lapar juga Lalu serapan Abis itu kita lanjut Perjalanan ke Blitar Ini kita udah masuk ke kota Blitarnya gitu Rumah saudara aku yang di Blitar itu gak sampai ke kotanya gitu Masih kayak Di seberang Blitar gitu Yang mendekat satu lagung gitu ya Gak deket gimana tuh Maksudnya kayak Gak sampai ke dalam kotanya langsung gitu Jadi masih agak Tinggir banget dari kota kayaknya Ya pokoknya gitu lah Gak sampai kota Dan terus ini kita Sampai di yang Banyak banget Kota-kota-kota gitu Jadi aku seru Rumah saudara gue Blitar itu Pasti lewat jalan yang banyak Pelon-pelonnya gitu Tapi tuh seru banget Karena bisa lihat Pelon yang tinggi-tinggi gitu Dan alhamdulillah ini tuh Cerah Jadi Yang gak pecek jalannya juga gitu Nah ini kan Tadi udah hutan Sekarang hutan lagi itu sih Juga kayak ada Apa yang namanya Nih Sebelah kanan nih Kayak tempat Bukan pabrik Apa tau ya Tempat potong kayu gitu lah intinya Oke ini kita udah keluar Dari Dari Hutan-hutan Tapi sebenernya belum keluar sih Karena di depan nanti juga masih ada Hutan-hutan gitu Ini di samping Juga masih banyak banget pohon-pohon Jadi buat kayak Jalur sepeda gitu juga sih Terus ini kalau yang di sebelah kanan Seperti tadi yang udah gue kasih atas kalian Itu tuh hamperan sawah yang bener-bener luas Terus juga kayak ada rumah makan juga Nah ini kita udah Mau sampe Sebenernya masih panjang sih Tapi gak apa-apa lah Hampir sampe Terus ini kita selalu Ngelewatin SMP-nya ibu-ku dulu Jadi itu Tuh dulu pas kecil Pasti ibu-ku cerita Kayak Ini tuh SMP ibu dulu gitu Dan katanya tuh chatnya tuh masih sama Biru tadi Nah ini kita udah sampe Ke Bukan sampe sih Hampir sampe ke rumah Dan ini Yang aku video ini tuh Dulu tuh kayak Tempat wisata gitu Ya rame sih Tapi Seiring berjalannya waktu Karena gak dihubung Ya jadinya kayak gitu Padahal ini tempatnya nih Bagus loh Beneran bagus Tapi ya karena mungkin Gak ada yang Kelak Ya kayak gitu Bagus Beneran sebenernya Nah ini kita udah Sampai jalan Menuju Rumah Sudah laku di Blitar Jadi dulu tuh Ibu-ku tuh kecilnya tuh di Blitar Layar tuh juga di Blitar Pokoknya Dari kecil tuh di Blitar gitu Ya sampe Sampai Itu masjid Dulu tuh warnanya hijau Kayak rumah sampingnya Dan sekarang udah upgrade Jadi mas-mas gitu Nah ini jalan Dari aku Kecil ya Kayaknya dari kecil deh Sampai sekarang Masih aja kayak gini Ya gak tau lah Mungkin karena ini jalan Disab Losok Enggak dibangun ya Gak tau Tapi udah gak apa-apa sih Karena Jalan ini cuman Sekali setahun juga sih Ya udah Maaf ya ini kameranya goyang-goyang Karena jalannya itu Cuman batu-batu gitu doang Beneran dah Ya Allah Terus ini kita hampir sampe Oke Ada tempat Jalan Nah ini kita udah turun Turun Terus Sampai Ke rumah Dan Ini dia Aku masih udah laku Udah sampe Ya ini Terus aku malemnya main Ke rumah tanda aku Nah ini ketemu lagi sama Nana Nah di tahun kemarin juga Aku Begin vlogan Terus ketemu sama anak kecil Yang lucu banget ini Udah Gede aja nih Tapi rambutnya tuh Masih aja sama Kayak gitu Kayak dura Nah ini Joget-joget Ini kita ketungnya setahun sekali Tapi gapapa Hehehe Nah terus Ini kita main-main gitu Nah ini dia coba sepatu Ini sebenernya gede banget Dia tuh Suka banget Dan dia tuh pinter banget Bener-pinter Kayak Ya Allah Ini bocah Sembah Tapi lucu gitu dia Ini dia main-main juga Sama aku Ada kodok Pokoknya sama dia tuh Kayak bener-bener Seru gitu Gak kerasa juga Mau malem Tapi sayangnya aku di Blitar Cuman Sehari semalam Terus paginya aku pulang Jadinya gak lama-lama deh Beda sama kayak yang Taman kemarin kan Aku beberapa hari Di Blitar Karena kan Juga aku lagi free Gitu Kalau Tahun sekarang Juga ada kegiatan Abis ini Jadi gak bisa lama-lama deh Yaudah Kita lanjut paginya Kita langsung pulang Sebenernya kemarin malamnya Itu juga Juga kunjung-kunjung Ke rumah saudara juga Tapi sorenya gitu Jadi terus paginya Kita langsung pulang Bener pagi-pagi Kita langsung pulang Kayak pas berangkatnya Masih pagi Dan itu cerah banget Bener-bener Cerah banget Alhamdulillah Jadi gak keujanan Kayak seneng banget Alhamdulillah Yaudah Terus ini tuh Masih nantuk Bayangin Abis subuh Itu Langsung mandi Langsung mandi Terus Siap-siap Abis itu Terlapan Abis itu pulang Gitu Sebenernya gak Gak apa sih Dan Ini tuh Seneng banget sih Karena juga masih sepi Jadinya gak Semangan sama Motor-motor Mobil yang banyak Gitu Tapi nanti Kalau udah Agak siangan Dikit itu Pasti banyak Karena ini juga Masih lebaran Kedua Kalau Kalau Sabtu Lebaran Kedua Itu Pasti Masih Rame Banget Oke Ini udah Sampai Hampir Hampir Sampai Tulungagung Tahun-tahun Sebelumnya Kan Masih Bertiga Satu Motor Kalau Ini gak Dua Motor Dibuah Aku Sendiri Gitu Dulu Selalu Lewat Di Pinggir Kali Kayak Gini Seperti Ini Jadi Dulu Berangkat Kurang Itu Pasti Lewat Di Pinggir Kali Ini Karena Kalau Lewat Jalan Utama Jalan Raya Gede Pasti Ketemu Bis Motor Seru Banget Tapi Agak Takut Karena Jalanya Kecil Banget Sunganya Itu Juga Dekat Jadi Sekali Kefokus Nyeblong Deh He 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 Dari Belangkat Aku Tuh Salfok Sama Tempat Ini Tempat Ngopi Gitu Di Tulungagung Deket Rail Siapa Yang Sudah Pernah Kesini Info Dong Ini Tuh He 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 Tempat Buat Ngelihat Sunset Apa ya Sunset Apa Yang Atasnya Itu Rail Next Time Aku Pengen Nyobain Ke Tempat Itu Kayaknya Naman Banget Makasih Yang Udah Nonton Dari Awal Sampai Akhir Yang Belum Subscribe Dan Klik Tombol Di Bawah Dan Semoga Kita Semua Sehat Selalu Ya Oh Ya Mina Lain Moin Maaf Lain Semuanya Terima 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 Sampai See you on Doain aku Sering Apa Bye Bye